Pernah gak sih lo ngerasa ada di suatu kondisi yang berat banget? Ada masalah yang terjadi di hidup lo yang kayaknya sulit banget gitu buat lo hadapi. Apalagi kita baru banget ngelewatin tahun yang cukup berat buat banyak orang. Termasuk lo juga, dan ya gue juga gitu. Mungkin ada darilah yang mengalami kegagalan di tahun lalu. Kayak misalnya gagal pekerja, gagal kuliah, atau mungkin gagal nikah gitu karena pandemi. Dan kadang, atau mungkin seringkali juga, setelah masalah itu terjadi, ya setiap lo mau tidur, kadang muncul aja gitu pertanyaan, kok harus gue, kenapa ya gue mengalami hal ini? Kenapa sih gue mengalami masalah berat ini sendiri? Nah buat lo semua yang ngerasain hal kayak tadi, gue cuma mau bilang bahwa ya tenang, lo gak sendiri gitu melewatinya. So, buat lo yang lagi mengalami masalah dan lo merasa sendiri, lo coba deh tonton video ini sampe abis. Kenapa? Karena di video ini gue bakal ngebahas nih, gimana caranya supaya lo gak ngerasa sendirian lagi, gimana caranya supaya lo gak ngerasa kesepian. Nah pas kita gagal, atau ketika kita dihadapkan dengan masalah yang berat, kadang ini bisa ngebuat kita frustrasi. Kita jadi sedih gitu, karena kegagalan itu terjadi. Kita kecewa sama diri sendiri, dan ngerasa mungkin semua yang terjadi itu gak adil buat diri kita. Yang bisa jadi sampe kita bingung gitu, mau berbuat apa. Kondisi kayak gini, itu kadang ngebuat diri kita sendiri jadi stres. Sampe nyalahin diri sendiri, dan overthinking gitu. Tiap malem bisa jadi, ya. Seakan-akan kita terjebak gitu, di skenario yang kita buat di pikiran kita sendiri. Yang pada akhirnya kita bertanya-tanya gitu, Gimana ya nanti kalau hal buruk terjadi? Gimana ya nanti kalau gue disakiti lagi gitu? Gimana ya nanti kalau misalnya orang lain berbuat itu ke gue? Dan mungkin kita cuma mikir ya gimana, gimana, dan gimana gitu. Tanpa akhirnya yang ngelakuin sesuatu. Atau tanpa kita bisa mikir gitu, solusi ke depannya tuh mau kayak gimana. Hasilnya adalah ya, kita jadi semakin tertekan. Mungkin kita bakal jadi keras banget ke diri kita sendiri. Bakal jadi ngejudge gitu kan, negatif banget gitu. Dan ya semakin nyalahin diri kita sendiri, yang bisa jadi akhirnya itu bakal ngejauhin diri kita dari orang-orang sekitar kita. Kita ngenarik diri gitu kan, diajak nongkrong gak mau, diajak makan susah gitu kan, dan diajak teleponan gak bisa, dan ya bikin berbagai alasan di mana kita jadi menjauhi orang lain. Yang ini sebenarnya ada nih secara psikologi termnya. Nah ini dikenal sebagai self-isolation. Self-isolation sebenarnya bisa terjadi karena macam-macam ya, banyak banget. Salah satunya adalah karena kita mengalami sebuah masalah gitu. Kadang ada beberapa dari kita yang kalau mengalami masalah, kita punya keinginan kuat untuk nyoba memperbaiki ini sendirian. Kita ngerasa kayak, ya ini kita doang yang paham gitu, orang lain tuh enggak. Yang tanpa sadar ini bikin kita mengisolasi diri kita dari orang lain. Sebenarnya punya keinginan buat memperbaiki diri sendirian itu ya adalah hal yang wajar ya. Tapi kalau misalnya kata salah satu profesor dari Amerika Serikat, ketika lo mengisolasi diri, sebenarnya alih-alih lo bisa nyelesain sendirian masalahnya yang ada kebanyakan ya. Ini malah ngebuat kita jadi makin tertekan, ngebuat kita jadi ya kesepian. Gak jarang malah muncul juga nih masalah-masalah baru ketika kita mengisolasi diri. Ketika kita nyoba nyelesain ini sendirian, dan ketika kita nyoba untuk ya break dulu aja gitu dari teman-teman, dari semua orang. Gitu ya. Dan ketika kita mau mendekat ke orang lain, dan kita mau nyari bantuan, kadang ada aja nih satu hal yang ngebuat kita khawatir. Dan ini kita lakukan secara refleks gitu. Reflek aja gitu. Nah kita ngebandingin penderitaan kita sama orang lain. Dan ini bikin kita jadi bilang, oh masalah orang lain lebih parah. Punya gue gak ada apa-apanya gitu. Dan ya gue adalah orang yang gak berguna. Kadang kayak gitu, yang muncul di pikiran orang-orang yang sedang mengalami self-isolation. Ini kalau dari riset yang gue baca sih kayak gini ya. Dan perlu lo ketahui, kalau penderitaan lo dan orang lain itu memang ya bisa dibilang gak bisa dibandingin. Bisa dibilang gak apple to apple lah. Tapi masalahnya gini, penderitaan yang lo alami sebenernya ya bisa aja gitu. Dan kebanyakan memang udah dialami sama orang. Semua orang juga punya masalah kok. Dan semua orang juga bisa sedih dan stress sama masalah yang mereka alami. Kenapa ya? Karena ya kita semua manusia gak ada yang perfect gitu kan. Setiap manusia pasti punya masalah. Dan ini sebenernya adalah salah satu cara, cara yang cukup efektif kalau menurut gue ya, buat self-love, yang namanya adalah common humanity. Nah common humanity ini sebenernya ngingetin kita. Kalau kita semua tuh manusia yang sangat mungkin buat melakukan kesalahan dan ngerasain kegagalan. Ini yang kadang kita suka lupa. Kalau kita manusia yang punya ego, punya keinginan, dan ya bisa berbuat salah dan punya sifat ceroboh juga. That's why sebagai manusia kita sangat rawan buat ngelakuin kesalahan bahkan sampai gagal. Nah common humanity ini ngebantu kita buat inget kalau gak semua manusia tuh sempurna. Ya kita pasti pernah gagal, kita pasti pernah salah. Dan ini yang membuat kita memiliki perspektif yang lebih baik aja gitu. Ketika kita mengalami kesulitan. Dan kita pun bisa ngeliat kekurangan kita sebagai hal yang positif. Gitu ya. Jadi kita gak nyoba kabur dari teman-teman. Kita gak nyoba wah nyelesainnya sendiri. Terus kayak mungkin jadi bikin berbagai masalah lagi dan bikin kita juga ngerasa buruk. Tapi kita juga bisa ngelakuin sesuatu. Nah mungkin sekarang banyak dari lo yang nanya. Gimana nih buat mencapai kondisi yang dimana kita tuh bisa melewati semua ini? Gitu tanpa mengalami dampak-dampak negatif tadi. Nah kalau tips dari gue sebenernya ada beberapa cara yang bisa lo lakuin. Yang pertama adalah lo bisa coba untuk sering baca cerita-cerita orang yang punya masalah. Terutama terhadap masalah yang lo alami juga sekarang. Dengan lo ngedenger atau ngebaca cerita dari orang, ini bakalan mengingatkan diri lo bahwa ya orang lain juga pernah mengalami apa yang sedang lo alami. Bahkan mungkin lebih buruk dari kondisi lo saat ini. Dan dari sana ya kita jadi bisa ngerasa gak sendiri. Kita ngerasa bahwa oh ternyata orang lain juga ngerasain hal yang sama. Nah ini adalah prinsip dari common humanity yang pertama. Nah cara yang kedua adalah ketika lo sedang ngerasain kesulitan, lo sebenernya bisa cerita gitu. Jadi gak apa-apa untuk cerita, entah itu ke temen, keluarga, atau siapapun yang lo percaya. Bahkan bukan gak apa-apa buat cerita, tapi cerita itu bisa berguna gitu. Karena ya self-isolation itu malah bikin kita jadi ngerasa kesepian. Jadi ya saran gue adalah lo coba cerita aja nih ke orang yang bisa lo percaya gitu. Kadang kita cerita aja udah ngebuat kita ngerasa lega, dan ngerasa bahwa kita gak sendirian. Kalau gak punya orang yang kita percaya gimana? Ya that's why ada juga ya layanan di 1% yang memang nyediain konsultasi bareng mentor. Dimana mentor ini bisa jadi temen lo nih. Sekalian dapet psikotest, sekalian dapet worksheet juga gitu dari sana. Dan dapet solusi juga ya gitu. Dan cara ketiga memang yang menurut gue bisa lo lakuin adalah lo bisa ngelakuin self-talk. Lo bisa ngobrol depan kaca misalnya, atau sebelum lo tidur. Coba deh tutup mata lo dan kasih diri lo kata-kata yang positif buat diri lo sendiri. Ketika lo ada kesulitan, dan yang gak tau cara buat nghadapinya ya coba buat tetep tenang juga. Coba bilang ke diri lo sendiri, ya ini memang berat gitu. Tapi ya gak apa-apa. Gue gak sendiri dan orang lain di sekitar gue pun berjuang dan ngerasain hal yang sama. Dan it's okay buat kita untuk cerita, it's okay buat kita juga untuk refleksi, untuk self-talk gitu. Mungkin ada dari lo yang sekarang gak bisa tidur, karena lo ngerasa sendiri gitu. Atau ngerasa galau gitu kan. Lo bisa bilang nih ke diri lo. Gue lagi ngerasa sendirian, tapi ya gak apa-apa. Karena ya ada orang lain di luar sana yang nasibnya sama, dan it's okay juga. Mereka juga lagi ngerasa sendirian, lagi ngerasa kesepian. Nah kalau kita ingat, kalau misalnya semua orang termasuk diri kita adalah manusia yang memang ya mengalami banyak hal yang serupa. Menghadapi berbagai macam masalah, yang mungkin serupa juga, yang mungkin mirip. Dan menghadapi kegagalan. Itu adalah salah satu cara buat lo untuk mempraktekan ya self-love itu. Yang common humanity tadi. Jadi lo gak kena nih berbagai macam dampak negatif dari ya self-isolation gitu. Jadi lo gak ngerasa dampak negatif nih dari lo ngerasa sendiri. Dan gak ngejudge diri sendiri terlalu keras. Sehingga nanti ya lo gak bisa gerak dan ya gak bisa mikir apa-apa gitu tentang lo maupun tentang masa depan. Nah kalau lo ngerasa sulit buat ngelakuin berbagai hal yang tadi, tips-stirik yang gue sebutin. Sebenernya kebetulan banget nih. Ada webinar yang mau 1% adain dalam waktu dekat. Nah webinarnya tentang apa? Webinarnya adalah tentang gimana caranya buat belajar mencintai dan menghargai diri sendiri. Nah jadi biar lo bisa self-love nih. Biar lo ya gak ngerasain dampak negatif tadi. Dan biar lo, kalaupun lo udah ngerasa sekarang dampak-dampak negatifnya, ya. Lo bisa belajar tuh gimana biar lo bisa jadi lebih baik. Nah webinar ini bakal diselenggarakan di hari Sabtu, tanggal 16 Januari di tahun 2021. Di webinar ini lo bakal belajar lebih dalem ya. Dalem banget bahkan tentang konsep mencintai dan menghargai diri sendiri. Lo juga bakal kasih tau tentang tips mencintai diri sendiri dan gimana cara mempertahankannya. Siapa pembicaranya? Nah ada Kadila, psikolog 1%, dan juga ada Mahari, mentor 1%. Lo bakal dapet psikotest di awal-awal ya di webinar ini buat tau kondisi website ini kayak gimana. Dan lo juga bakal dapet tugas gitu ya di akhir sesi berupa worksheet. Supaya apa? Supaya lo bisa mempraktekannya secara langsung gitu. Jadi di sesi webinar ini lo bakal dapet materi-materi yang menurut gue ya, pasti bakal jauh lebih keren daripada di Youtube gitu. Karena bakal lebih komprehensif. Jadi buat lo yang suka video Youtube 1%, lo bakal jauh lebih suka ketika lo ikut webinarnya. Nah lo bakal bergabung nih ke dalam web komunitas setelah itu ya. Dan lo juga bisa bebas nanya-nanya apapun dan bakal langsung dijawab oleh pembicara setelah webinar diadain gitu. Udah banyak banget testimoni tentang ini, tentang webinarnya. Udah banyak banget orang yang ikut dan ya kalau misalnya lo tertarik, silahkan ya. Langsung klik aja link yang udah gue taruh di deskripsi. Atau klik 1%.net buat tau lebih lanjut tentang layanan webinar ini. Gitu ya. Nah mungkin sekian dari gue dan ya itu tips-tips supaya lo ya terhindar dari self-isolation dan berbagai dampak buruknya. Supaya lo gak ngerasa kesepian lagi. Dan ya gue harap sih semoga satu video sebelum tidur ini bisa bikin lo ya ngerasa lebih baik ya. Setenggaknya satu persen aja setiap harinya. Supaya lo bisa berkembang menuju hidup seutuhnya. Gitu ya. Dan ya gue mau ngecapin ya itu ya buat lo yang gak bisa tidur sekarang ketika lo mikirin banyak hal gitu. Buat lo yang kesepian ya gue mau nyampein nih sekali lagi. Tenang aja lo gak sendiri gitu. Lo bisa menerapkan tips common humanity tadi dan lakuin itu semua. Dan kalau misalnya lo pengen belajar lebih lanjut ya silahkan ikut webinar ya gitu. Oke akhir kata mungkin ya sekian dari gue. Gue Evan dari 1%. Well as always gue tunggu lo di webinar 1%. Oke thanks. Well as always gue mau ngerasa kesepian aja ya silahkan 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 ya Terima kasih.